Selamat menikmati! 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 Karena CC-nya relatif tinggi buat di Jepang Di Jepang itu pake sistem pajaknya berdasarkan kapasitas mesin dan dimensi bodi Makanya dari Daupert Puset itu sebenarnya dia lumayan mahal di Jepang Wih ada Honda logo, mobil JDM lagi Punyanya Om Muklai Om Muklai yang desainer ternamanya udah karyanya udah dipamerkan di luar negeri Dan tentunya artistik sekali pake desainnya beliau Tema ini boleh dibilang Itasha gak ya? Karena ada karakter ininya Sudah pake velg TBW juga dan setirnya Moon Udah spek Jepang banget lah Oh ini bawah ini sama TC-1 Bodywork Dulu namanya F1 Bodywork Ini ada BMW M2 juga Punyanya Ka Anin Terus ada Kak Sarwenda Dia punya BMW F33 Series Sudah pake velg HXR Ada Om Mobi Salam Om Ntar gak digaji simbah Ada WRX Wagon si Om yang sudah lumayan lama ya Ini ada si Haris Lano Viza Wuh dia pake Ferrari California Ini yang kayak velg ini ya Velgnya tuh velgnya Karma bukan sih? Mungkin Mbak Ya ini emang Karma bikin yang ini emang terispasi dari Ferrari Gue bakal rapal Terus ada Negin Kan Negin dia bawa M3 E40 Stokes Cabriole Emang M3 tuh juga ada versi Cabriolenya Memang sangat jarang di Indonesia Ada Om Giring Giring Niji Sahabat aku Dia bawa Mercedes Benz Ini ya bahasanya kelas Pake velg Torsion Dan sudah diwrap pake Max Dekal tuh Wah ada Rizky Bilar Waduh Ini Ya silahkan lah isi komen kalian Tapi dia bawa BMW Sudah BBS Ini kurang paswek ini Kayaknya Esus ya Biasanya kalau ada gini Dan ini dong Prastegu Angkot Ya carry dari Angkot Bandung mana Ini yang diambil Tapi ini katanya lagi on progress Sama Om Goffar Tapi udah ganti velg TBW Sebenernya gak sabar sih Bakal jadi kayak apa ya Ini ada 86 Punyanya Om siapa? Agak rada kurang apal mbah Punya Oh Akang MP Dan ini mungkin udah ada kenal juga nih Punyanya Dendimas E30 yang Restorenya Pake parts-parts OIM Yang cakep sekali Yaudah Anyway kita masuk aja yuk Kedalam Ada apa aja sih keseruannya disini Wah kita sudah sampai di dalam ISBSD Sekarang IMX lebih besar 130 mobil Dan kita langsung disambut Sama lucu-lucu nih Dako Dok Ini buatannya Om Denny Bandung Jadi Gabungan antara VW Kodok dan Nakota Kombi Jadi Jangan kaget kalo liat Ini mobil Dan ini mobil udah menang Hot Wheels Legend Tour 2022 Berarti yang pertama di Indonesia Dan hebatnya udah masuk top 10 Pertama kali ada entry dari Asia Bisa masuk ke top 10 nya Hot Wheels di dunia Sebenernya juga karya Bandung lagi Om Denny Ini ada Corvette Corvette C3 Nah ini kayaknya tahunnya masih tahun yang Stingray Stingray itu sampai tahun 1970 Dan ini sudah dikasih livery Si tunernya Greenwood Greenwood John Greenwood Sebagai kayak livery tribute lah Sampingnya ada cukup langkat sebenernya Ini Mitsubishi Legnum Versi wagonnya dari Gallon Dan ini sudah full body kit Nah itu banget Kita lanjut sedikit Wah boleh nih Dari RHD Garage Ini ada garasi baru di daerah selatan Mereka bangun E30 Tapi liat dong mesinnya Wah sudah full ITB Gila Terus dan ini pas di IMX ini mereka ada mobil baru lagi E30 Project Mobil balap Tapi liat dong Bangun sampe ke dalam-dalamnya Wuuu Jadi kalau RHD ini bisa mengerjakan Kayak performance Terutamanya kayak kaki ya Ini boleh dibilang Ahlinya sporing nih Jadi boleh lah di cek Langsung Kita nyebrang dikit Ada Ini gerombolannya Engine Plus Motorsport Ada Starlet GT Yang ini Mbak kurang tau speknya Tapi biasanya sih Kalau bangunan Bangunnya Engine Plus sih Gokil-gokil ya Dan lanjut ada Civic ST Low Drag Race Memang kan Engine Plus dikenal Dia membangun Mobil balap drag Dan Ini Ada yang Eh om Dan ini yang baru nih Mengerikan sekali Mobil Basitnya Nova Tapi sudah dibikin Kayak Ini kalau mau bilang Kayak influence Time attack banget ya Tapi liat dong Suspensinya Sudah push rod Suspension Sudah kayak mobil F1 Dan ini liat Underbody Aerodynamic nya Keren sekali Bukti bahwa Builder Indonesia tuh udah Karyanya sudah top lah Mesinnya juga Ini gak sabar sih Lihat In action nya Seperti apa Next ada BMW M2 Trophy Jadi ada One Magrace baru Yang kebetulan Disupportnya sama Engine Plus Dia pake M2 Yang sudah dimodifikasi Dan kalau tertarik Masih ada kok Slotnya Nah ini Masih gelap Nanti kita kembali lagi aja Ada kejutan Dari engine plus Yang pasti wujudannya Sangat keren Yang jelas nih kanan Ini legend lagi nih Ini adalah AE101 Alias Great Corolla Super touring Balap touring Di impor dari TRD Jepang Waktu itu oleh Toyota Team Indonesia Buat ikut Waktu itu ada Southeast Asia Touring Car Championship Tuh Bukti tuh 90s Salah satu golden era Ini Bener-bener Full spec Balap dari Jepang Mesin 3SGE Kalau kita bisa Lihat mesinnya Itu posisinya tuh Kayak diputer gitu Karena untuk Better weight distribution Nah ini mobil Udah menjuarai Banyak banget Dan itu masih dipake Balas sampai tahun 2010an loh Di kelas supercar Waktu itu ada ya Kayak kesannya FFA Touringnya Indonesia lah Dan Mobil ini Itu dicun Husus buat sentul Jadi katanya Yang Mbah denger Ini Waktunya Bahkan tidak bisa Dikalahkan Seolah Lamborghini Di hurakan Super Trofeo Makanya ini keren banget Salah satu koleksinya Engine Plus Yang hadir di IMX Yang langka sekali Nah itu ada Pembalapnya dulu Om Indra Saxono Pembalap TTI Jadi abis TTI bubar 1998 Dibelai oleh Dibelai oleh Om Indra Sepet dipake Anaknya Om Vino juga Ini highlight juga Buat Mbah ini Suatu highlight Oke Kita lanjut lagi yuk Nah kita bertemu Legenda nih Satu tembalan nasional Om Indra Saxono Luar biasa Om sehat Wah ini Disini lagi menjenguk Mobilnya yang dulu ya Iya Betulan Nah dikabarin apa Pak Lukas Harus dateng Harus Ini dulu Great Corolla Dipake dari tahun berapa Nih om In gak om Dulu 95 ya 95 ya 95 Jadi ASEAN Turing Cup Lawannya dulu Dari luar negeri Berarti om Iya Ada yang bawa BMW Kompong Kailan Boleh-boleh juga ada om Kayaknya siapa tuh Pembalap Inggris Yang pake voxel Ada juga gak Coba waktu itu Ada yang pake voxel Iya Keren Waktu itu Posisi berapa Masih kan gak om Saya om Masih Satu ya Tapi Masih ini Luar biasa Karena udah apal Sentul kali omnya Waktu itu udah dapet Lebih apal dari yang lain Keren-keren banget om Eh terkini tuh pernah Maaflik rumah om Anton sih om ya Anton Anton Novianto Yang Yang ada Yang punya koleksi Mobil balap itu Kayaknya Anton Anton Lebak Bulus Iya Anton Lebak Bulus Waktu itu pracerita juga Jadi Ya bisa Dulu Cerita-cerita disana juga sih om ya Iya Waduh Baju balap lain Yang saya pake disini Digantung di tempatnya Anton Oh Disana Wah Lain banget Siap-siap Wah Asal lu lom Om Indra Amin Moga bisa Berjumpa lagi Dan ini Rencana ini om Kayaknya di restorasi Livery jaman om Serius kalau om ya Oh iya Warna TTI gitu kan Asalnya dia Iya Biar orang bisa tau Betapa keren ini mobil Yang lebih kenceng dari Lamborghini Burakan Super Trofeo di Sentul Yang bawah juga gak kalah dong Om Indra dan Om Vino Tadi di belakang ya Siap Terima kasih om Om Indra sehat selalu ya om Berlanjut lagi Kita ada boot yang cukup spesial Dari Bali Tuxedo Studio Yang dikenal Dengan mobil Recreation nya mereka Jadi apa sih Recreation itu mba Jadi intinya adalah Kita menggunakan Mobil basis Lalu dikonversi Menjadi Mobil Yang dulu pernah ada Kayak ini nih Ini Porsche 550 Spyder Tapi Ini Di Recreate ya Dari VW Beetle Dan ini mendekati hasilnya Karena mereka menggunakan Proses yang sama Seperti zaman dulu Panelnya itu Diketok dengan tangan Tapi presisi Karena menggunakan Data-data yang sesuai Jadi gak hanya sekedar Lihat foto Terus kayak Boleh nih kita bikin Gitu Ini ada 550 Spyder Mobilnya James Dean Ada Porsche 356 Ini berarti yang cabriole Kalau gak salah Tuxedo sudah berapa kali Membuat 356 Ada cabriole Ada yang Speedster Ada yang coupe juga Dan ini salah satu Masterpiece nya nih 300SL Gullwing Mau tebak gak basisnya Kita mbah kasih waktu dulu Ini adalah Merseyway 124 Alias Boxer Coba dibuat Jadi seperti ini Jadi Wah Leng banget Dan ini Tuxedo itu banyak Menggunakan Pasnya juga dari luar negeri Jadi Ada berapa yang dibikin disini Komponen-komponen Ada juga yang beli dari luar Dan beli dari luarnya itu Mereka Menggunakan pas yang sama dengan aslinya Jadi Udah kayak mobil asli Ini juga salah satu karya terbaru Dari Tuxedo Studio Yaitu 2000 GT Toyota Mobilnya Salah satu disebut Supercar pertama ya Pernah muncul di film James Bond juga You Only Live Twice Dan ini basisnya apa? Crown Crown Super Saloon 3000cc Eh Ini kayaknya yang 2000cc Tapi bisa juga pake 3000cc Tergantung Sera Ini juga salah satu yang terbaru lagi Aston Martin Di B5 Nah loh Basisnya apa mbak? Bingung gak? Ini ternyata adalah BMW E36 Yes E36 Lanjut wah Ada bootnya Garasi Drift Seperti biasa Meramaikan IMX Bawa si Mona Lisa S15 Liberty Walk Pertama Di Indonesia Kini ya pake livery baru Respirasi dari livery rally nya Nissan Karena Sampai era 80an kalau gak salah ya Era 240 RS Warnanya seperti ini Kemudian ada velg baru Alport juga sudah set exhaust sekarang Nah ini ada Yang ditunggu-tunggu Yaitu Toyota Ranga Hilux Ranga Tepatnya Ini sudah dimodifikasi sama Black Angels Itu jadi komunitas Motor Kalau gak salah anggotanya Omindro juga Omindro R.Comp Dan ini Rangganya dimodifikasi menjadi Motorcycle Carrier Gitu Nah ini jadi Menunjukkan ya Kalau Ranga itu tuh bisa diubah Sesuai keinginan Dan lebih enaknya Ranga Yaitu sistem modular Jadi Pengennya itu Kita bisa Melepas bodi Jadi kalau udah selesai nih Udah saya jadi motorcycle carrier Mau gue jadiin food truck mbak Bisa Tong sampah Bisa Wadah Om Ziko Jadi ganggu Eh Ziko Dipo Mirip sih KKD Ya udah gitu Terus depannya dibikin chrome juga Jadi pokoknya keren banget Terus ada Wah ada barisan kijang-kijang Kautas Ketombe Yang cukup legend di Jakarta Waktu itu Lihat dong Velg nya Jadi Gak hanya Mau mobil sport lah DMX Mau mobil JDM Tapi juga ada Kayak Kijang-kijang Seperti ini tuh Velg nya Ini lagi Plat nya juga genit-genit banget Sama ke dalam Nah ini kita lagi ada debutnya Pro Rock Engineering Pasti udah telah Bengkel legend di Solo Ahli off-road Dan membawa Satu-satu Kreasinya Yaitu Gas Gas 69 Ya ini hasilnya gas 69 Pake mesin V8 Big Block Yang Benzinnya tuh mantep Bukan per kilometer Per detik Seliter 30 detik Dan kalo murtanya Ini buat apa sih Bapak bikinnya Bikin show car Nggak Buat ngetes Gardan Ini loh Jadi Waktu itu Omidodo mikir Apa sih Gardan terkuat Cara ngetes Gimana Kita pasang mesin terbesar Yang kita punya Jadilah si Zoltrach Zoltrach Sesalah pokoknya Lalu kita lanjut lagi Ada Fiat 1100T Kayak ambulans Segini Ini ambulans dulu Sempet di Indonesia Kayak dipake itu Saya dulu pernah ada Setelah lagi ya Om Didit dulu pernah punya Tengah Fiat 1100T Gitu lah Dan inilah Yang akan menjadi The next projectnya Pro Rock Namanya Making Cars Jadi Bengkel akan disulap Menjadi sebuah Kayak museum Nah nanti Bakal ada ini Mbak sebenernya pernah lihat Waktu mampir Berapa bulan Awal tahun ini Lagi udah mulai bangun Moga-moga Akhir tahun ini Sudah terrealisasi Dan ini juga salah satu Icon barunya Pro Rock Ini Hacienda Toyota Dyna Ya Dyna Truck Dan bener-bener Ini bekas Mobil angkutan Mobil box Ada kok fotonya DJ-nya Omidodo Tapi di Indonesia Jadi kayak Mobil off-road Aduh For fun Tapi gaya retro Depannya Land Cruiser Mesinnya juga Nggak usah Udah ganti V8 ya Kayaknya Mbak agak lupa nih Ternyata nggak Di sampingnya Kalau tidak ya Intinya Ini kayak Amerikan kita Kayak build-build Di SMA yang amrik gitu Keren banget Nanti kita Nggak sabar sih Pro Rock Bakal next gimana Nah ini nih Kita ketemu sama Di tempatnya Ya Pro Rock Dan sekarang ada Making Cars Making Cars Nah ini salah satu legend Jadi bawa apa aja nih Di bootnya Pro Rock Nah ini gas yang kita bikin Gas hot rod Gas hot rod Yang bensinnya Tidak pakai liter per kilometer Tapi liter per menit Per menit Per 30 detik 1 liter Per 30 detik 1 liter Luar biasa Nah ini Untuk sampel Nanti di Making Cars Itu bisa lihat Mobil apa aja sih Dari mobil custom Dan juga bengkelnya yang aktif Nah iya Bisa lihat gitu Oke Nah sedikit sekali dong Jadi apa sih ini Making Cars sebetulnya Jadi intinya Saya ingin bikin Satu Wadah Satu tempat Yang bisa menginspirasi The next generation Of car enthusiasts Wih Keren Nah nanti Tempatnya berarti Di Solo Di Solo Di Solo Di Pro Rock HQ Kita punya Lahan 1,5 hektare Jadi kita Convert Dari bengkel Spare part Sekarang ke tempat wisata Wah Dan itu Kapan bukanya nih Insya Allah Akhir tahun Sudah soft opening Akhir tahun sudah Soft opening Gaspor Luar biasa nih Berarti nanti kita bisa menunggu Making Cars ya om ya Gak sabar ya Ke Solo Jadi ada destinasi wisata Baru Siap siap Terima kasih om Widodo Keren banget Luar biasa Ditunggu karya-karya berikutnya om ya Siap Siap Kita lanjut Kita lihat lagi yuk Oke lanjut ada Ada yang mau tebak basisnya Daihatsu Ceria Pasti gak ada yang nebak Atau mungkin udah pernah nonton videonya Sama si Om Doni Ini adalah bikinan namanya Studio Motor Biasanya memang mereka bikin custom motor Tapi mereka mau bikin mobil 3-wheeler Terus pasti dari Morgan 3-wheeler Kalau ini kebetulan basisnya Daihatsu Ceria Tapi ke depannya Om Doni mau buat Listrik Jadi semuanya brand new Ini pake body Fabrikasi sendiri Kemudian parts-part juga Pake pasang baru Tapi Dipilih sama beliau tuh Part-pas yang umum Jadi merawatnya gampang Karena beliau tidak ingin Mobilnya hanya sekedar Keren Tapi juas bisa dipake dan dirawat dengan mudah Yuk kita lanjut Buset Ada Chevrolet S10 Saudara Blazer ya Karena Blazer tuh AC Amrik Ini versi pick-up Udah V8 Udah full modif Segala macam Ini ada Dodge Fargo Dah Kita langsung muter lagi Ini Orang-orang menunggu Liberty Walk Lanjutnya kita ke Garasi titipan Motorsport Mereka bawa berapa banyak mobil nih Empat ya Dan semuanya seri Toyota yang langka Pertama ada Levin Ae 111 Ini Generasi Corolla Levin yang terakhir Karena setelah itu Tidak ada lagi Levin Ya Mbak Ya Ae 86 tuh ada lebihan nya kok Ini udah front wheel drive Mesin tuh Nggak usah ada yang pakai GZT Super Charge Nah ini ada MR2 generasi pertama AW11 Dan mesinnya dia di tengah Dan Yang menarik sih Mbak tuh mikir ya Ini Awalnya didesain bukan sebagai mobil sport Tetapi Sebagai mobil terjangkau Mobil ekonomi Maksudnya di tengah Karena Dibilangnya efisien Buat yang ini juga Muncul di Mangga Overref Mobilnya Ryoko Tapi Ryoko anak biru Ini yang mobil garasi titipan Keren banget sih udah ada Ini kayaknya TRD punya deh RITEC nyamping gini Yang di SW ntar juga ada tuh Kalau nggak salah Ini yang Matic ya berarti Ini ada yang Pata GNA Ada yang Super Charge Nah sampingnya ada lagi Ini yang Spriter Trueno Ini yang AE92 Berarti setelahnya AE86 Ya AE92 keluarganya dengan Twin Cam Ini sebenernya kalau Kalian dapet potongan depannya Kalian bisa kawin ini nih Ke Leafback Ke Greko Dan dia mesinnya juga Tetep part AGE Jadi emang nih Lini keluarga part AGE semua Dan ada juga yang Super Charge Kalau saya ingat mbak Itu ada yang intake Dulu mbak Pernah lihat warna putih Sampingnya juga ada AE86 Trueno Nah ini yang Versi sedan 3 pintu Sering nih Di dunia maya Bah kalau 3 pintu kan Levin ya Oh bukan Ini tetap Vinter Trueno Jadi Trueno dan Levin Tersedia dalam varian Hatchback Ini kita pinjem kali ya Kelihatan gak tuh Wana merah Dan ada yang sedan seperti ini Perbedaannya tuh Di depan Jadi kalau Trueno kan pop up Levin kotak Levin juga ada yang Hatchback Dan lebih bingung lagi Air 85 juga ada yang kayak begini Bingung gak tuh Tapi ini mobil garasi titipan Yang keren sekali Dia sudah pakai Ini wingnya TRD Sebutannya N2 Sebutannya Kayak mobilnya suci ya Nah Langsung aja lanjut lah Kesamping Ini ada Bah mau bilang Air 86 Tapi sebenarnya Maaf nih Ini adalah Dehatsu Charman Ini adalah replika Yang dibuat oleh Namanya Om Riza Beliau itu tuh Garasi Ini dibikin Tokotahu Fujiwara Wah itu orang ya Ya om Tuh Jadi Sama beliau Ini adalah Charman Dimodifikasi menjadi Air 86 Replika lah Tapi ini dibuat Handmade Bodinya Banyak ambil dari asli Dan ini dibuat jadi Black Limited Black Unlimited Bisa aja nih si om Kreatif banget ya Terus samping Ini udah anak-anak JDM running Ada Honda Prelude Ada Lancer Evo Ini Evo 3 Oh 3 Punya GRS 1 Wih GRS 1 Sekarang udah sering Bang acara Ntar bulan Oktober Mau ada acara lagi nih Ada 350Z Ada NSX NA1 Boleh lah Lelah JDM ya Supra Mark 4 Ada Evo 5 apa 6 Ini punya GRS 1 juga sih Ken mbak Ya kan bener Nah Body kitnya apa ya Lupa mbak Yang buat temetek tuh Nah ini ada GR Supra terbaru nih Baik yang bilang Katanya GR Supra yang paling Modifnya paling ekstrim nih sekarang Gimana menurut kalian Nah ini ada RX 7 Nah ini ada Supra lagi Supra Mark 4 Ada NSX NA1R Wih NSX R tuh langka banget loh Pertama kalinya Honda bikin Seri Type R Jadi versi lebih kenceng dari Versi kenceng Ada S2000 Dengan Ini atap dari Spoon Awalnya buat balap Jadi buat balap Super Taiki Ada Integra DC 2 Ya Oh iya bener Integra DC2 Ada Civic Eka lagi Ini kayaknya Type R Ya Type R Ada Civic Coupe Kode bodinya apa ya Tergantung dari pasar sih Intinya ini Ferio Yang Coupe Bangka Civic Type R Ada WRX Ada WRX lagi Oh mampir dikit yuk Belok kiri dikit Ada bootnya Om Goffar Dengan sih Wagon R Yang udah culture parah ini Itu ada Om Goffar ya Tapi Oh gak enak lah Lagi syuting Ini Grand Max nya Body kit terbaru Nanti kita bahas aja deh Jangan gak gue Om Goffar Leng syuting Ada Lancer Evo Ada GR Yaris Oh ini boleh nih lucu nih Ada Honda S660 Ini K-Car Dia Kecil Kadang ngikutin regulasi K-Car Tapi ini mobil sport 60cc Turbo Dan ini salah satu Yang unik bisa Karena ini varian modulo Jadi yang speknya ini Kayak semacam Kayak si Ininya lah ya Dress up kit nya Dan betul Kayaknya produksi Sudah mau berakhir ya Kalau gak salah Kalau gak salah Tapi ini juga Ini ada I86 Wah gila I86 banyak sekali Ini juga platnya Cake banget Drift Ini ada Civic lagi Dan ini ada CRX CRX G2 Liat dong Bangunnya Gokil sekali Emang anak Honda Kalau bangun mobil ya Geleng-geleng semua Nah tadi Om Goffar nya Sudah Delesai Ini ada Cari Moon Dan ini adalah Grand Max Yang Grand Max AWD itu loh Cuma dimodifikasi Pake body kit Dehastal Yang bikin mobilnya Kayak Ya mobil Amerika Fan-fan 70-80an Gitu lah Ini nanti akan dijual Harganya belum Ya karena belum watching Ini pas mbak bikin Belum ada ini Tapi yang jelas Kalian kalau punya Grand Max Kalian bisa bikin Keren seperti ini Betulnya ini Shot Karimun nya tuh Ini BTW Bukan bikinan loh Ini memang asli Aksesoris ya Dia satu varian WG-A Di Jepang Dia pake kayak gini Keren gak tuh Yuk kita lanjut lagi Ada Civic Type R yang FD BTW FD tuh unik loh Jadi kat sini ada dua Civic Type R Ada yang khusus Jepang doang Yang sedan ini Ada yang hatchback Ini adalah Civic Kalau ini yang Type R Sebelumnya ini EP kalau gak salah Dan uniknya dia tuh gak dibuat di Jepang Dibuatnya di Inggris Makanya dikasih bendera Inggris Tapi asalnya kayaknya gak ada Nah ini Wah pasti kenal lah ini Ini S15 nya Si Ziko Dengan body kit GP Sport Dan sekarang mereka Lagi di sports sama uniklas Jadi gue denger katanya Uniklas itu Dari Australia Dimasukin oleh prorok Jakarta Dan Katanya kualitasnya bagus Hajir Udah kayak iklan banget ya Gitu Ini udah Akhirnya apa sih JZ ya Bah udah lupa My S15 nya Oke kita lanjut Ada Wah ini lucu nih Kayaknya di Elite Kemana juga sempet ada nih E36 Foxes Pake velg nya VSKF dong Bekas mobil drift Kemarin viral tuh Dia keluar dari Elite Eh Elite MDC MDC Ngedrift total Ya boleh lah Mobilnya tak kira nakal ini Punyanya Om Maverick Yang white gloss Ini Rover Mini Rover Mini Yang Udah di restorasi Dan katanya mobilnya Terornya Ori loh Geren banget Dan disebelahnya juga gak kalah langkah nih Rover Yang Eh Cabrio Ini yang Cabrio Yang tadi yang biasa Jadi yang dibuatnya tahun 90an Dan ini udah Cabriolnya maksudnya udah elektrik Udah AC segala macem Dan ini langkah loh Di Indonesia katanya dihitung jari Memang karena Produksinya di luar memang gak banyak Wah Ini ada mobil yang cuman nih Lancer Evo nya Om Randy Botak Tadinya tuh di mobil Lumayan bangun lah Tapi liat dong Sekarang udah jadi Udah ini Ini di kiri ada Civic Estilo nya Si Om Mobi yang Civic Turbo Ini ada R32 Dengan Fitment yang paling cakep banget Fitmentnya kayak mobil balap Kayak R32 yang Grupe Dan ini ada Jimny Jimny Champion Season sebelumnya Dari Moto Mobi Dan kita ada Nova Langsung mentang-mentang Udah bagian dari Moto Mobi ya Kita juga ada merchandise Eh salah Ini meskipur orang Gak apa-apa Kita ada merchandise Ini ada gila Rubicon Jadi kayaknya anjip aja Ya dong Lanjut Ini ada Civic Type R Ini berarti yang seri terbaru ya FK Full Spoon Buatan Drive Tag Auto Garage Itu masa di Solo Yang dulu pernah bikin Dartsun Hakotora Terus ada Sampingnya Honda Brio Ini kalau Brio LCGC Dikiranya LCGC biasa Tapi liat mesinnya Ya Ini yang ngeri Built by Engine Plus Biro Sultan ya rupanya Sudah yang pasti aja 86 Oreo Ini keren banget Pokoknya lagi dijual BTW Ini pake Karma V2 Ada Wah ada diesel juga Ini Terenal juga nih Cerita Fortuner Bull 2KD Kenceng juga loh Kenceng Mesinnya juga Apa Spek kontes segala macem Sampingnya ada Estilo yang Clean sekali Pake Super Charger Mugen pula Makanya dia Kamusnya Ditinggalin Biar Sudah pede Ada Fortuner Yang ini juga Nggak kalah kerennya Fortuner diesel Kenapa? Karena Turbonya ada Tiga Luar biasa Gila kan Memang Sekarang Diesel-diesel ini Mengerikan ya Nah ini Belanjut sama Ini ada Mungkin ada yang kenal Ini di vlognya Elite Kita pernah mention Kayaknya McLaren sama Mercedes-nya Art Custom Work Bandung Full Liberty Walk juga Di kiri ada 86 Ini punyanya Man Cave lah Jadi dipake Livri Tomica Ini udah Group-groupnya Man Cave semua nih Ada MX-5 Rame sekali Memang nih IM-nya Luar biasa MX-5 Udah Full Body Kit Joknya juga Recaro yang keren Ada RX-7 Ada RX-8 Ada EVO Salah satu juga Yang baru tampil Diajang IMX 2024 Ini adalah Civic Estilo Toba Blaze Ini bangunnya terbaru Kolaborasi beberapa Bengel Ada Access Engineering Untuk mesin Bodinya di TC1 Terus namanya F1 Body Work Dan ini Kalau mbaknya tuh Udah kayak full Ini juga Not to Heritage-nya ya Dari Sumatra Mobilnya Jadi Ini mobil Dipersiapkan Untuk ikut Ajang Drag Race Tapi Lihat dong Saking clean-nya Keren banget Mengerikan Mbak gak sabar nih Melihat Aksi mobil ini Beraktunya berapa Dan Mobil itu gak harus Ini ya Bisa keren juga Yuk kita lanjut lagi Ada Ini ada Duo R35 Punya Satu tuning-nya Untuk stop secret Malah ini Buat NSX Engine juga Ini juga ada NSX yang pake Body Gear Route KS Yang tahun lalu Juga ada di Vlog IMX 2023 Tiga nih ada Tiga nih Kalau gak salah Menang award juga Base-nya kei Cisucia malah Di sini Ada dua supercar Ini bootnya Musa Artwork Buat yang belum tau Om Musa itu adalah Desainer mobil Yang pernah Bekerja di West Coast Custom Yang terkenal Di Pima Red itu loh Beliau juga Desain mobilnya Justin Bieber Dan ini di Indonesia Beliau Mengerjakan mobilnya Om Raffi Ahmad Ini pake livery baru Ada body kit baru Ada velgnya juga Ini dari Om Musa sendiri Jadi Om Musa Banyak kolaborasi juga Tadi ada berapa Brand-brand ya Nah ini tampil nih Di sini Ada merchandise limited Nah ini dia nih Boleh dibilang Salah satu Highlightnya IMX tahun ini adalah Boot Liberty Walk Dengan Unpailing terbarunya Nissan Skyline LB ER34 Super silhouette Ah namanya Belupalah panjang Pokoknya Nah ini Pertama kali IMX ini juga Ada bootnya Vertex Langsung dari Jepang Bawa dagangan Jadi ngesel banget nih Kalau enggak Ikut ke IMX tahun ini Boleh lah Tahun depan Jadi ini Nah kita lanjut nih Ini yang kemarin Cukup rame juga Yaitu Live Most Challenge JDM War Ya Kembali lagi kali ini Lawannya adalah bertiga Ada Om Fitra Ada Om Mobi Dan ada Om Ridwan Ini yang pertama Ada Sylvia S14 Om Fitra Jadi Inspirasi itu dari Mobil Balap JGTC Yang TRSR Ini juga Punyanya Om Mobi Ada Mitsubishi GTO Kalau ini mungkin udah jelas ya Dari mana Inspirasi ya Film Thunderbolt Yang Jackie Chan Tapi udah diganti Sebabat soalnya Bukannya Nikos Jadi Mobis Terakhir juga ada Punyanya Om Ridwan Hanif Supra Mark IV Yang Dimodiversi Pake Libri nya Ini gaya dari HKS Kaleng Olinya HKS Ini padahal Icon Ibu Cuma awalnya Itu dari Kaleng Oli Nah ini Sampai Waktu vlog ini Juga sih Mbak belum tau Yang menang ya Tapi Kayaknya pas udah Keluar Video ini keluar Udah Dibahas Gimana ini Kalian Bagus yang mana Ditunggu ya Kita lanjut lagi Lagi di Boot nya Belkot Dan mereka ada Unveil 180SX nya Garasi Drift Ini sudah Pake body kit baru Yaitu GP Sport Dari Jepang Buat yang Ingat kan Ini mobil Drift yang bersejarah Buat Garasi Drift Om Dipo Om Ziko Jadi Ini mobil tuh Udah dipake Di berapa kali Udah ganti Muka berapa kali Bahkan pernah jadi Sylvia jadi-jadian Pake S15 Tapi sekarang udah pake Body kit nya GP Sport Itu dari Jepang Dia Founder nya itu Lahan Optaka Hero Yaitu Drifter disana Dan bekerja sama dengan Garasi Drift Gila keren banget Dan kebetulan Ada Takahiro Morisan nya Sendiri Wah Thank you Coba Kita Kita Say hi dulu Halo Takahiro Morisan Thank you Thank you Thank you so much For coming here Oh no bro The migrator Oh really And how do you think Indonesia so far So far so good So far so good Good people And good Good condition Good atmosphere Oh nice I love it Oh you love it This is your first time Right in Indonesia Yes This is the first time For me And I'm having Good time Oh So far Like a bit of Like a question Like what do you think Is a Indonesian drifting So far like Oh Oh Drifting is good Uh Drivers are good So they are I could tell Like they love drifting So I love it so much Oh right Wow This is the first time I love it so much He really likes drifting In Indonesia Okay Thank you so much So I hope you enjoy Indonesia And thank you I hope you can do it again Yeah Because You know we have Like a Dismalector It's like a small museum With Indonesian Motorsport Oh okay He has like Old RX-7 Wow Yeah He has like Starlet The old one The KP-47 Oh right Yeah And maybe If you are coming to Back to Indonesia again In like More relaxed time Maybe we can visit there All right Thank you so much Thank you We'll see you the best And I'll see you again Thank you Okay Okay Kalau mau tanya nih Apa sih Yang Yang buat IMX special Tahun ini Adalah Kei Chi Sucia Dan gak nyorah Tapi kita ada Mobilnya Yah Ini adalah Mobil Kei Chi Sucia Yang asli Super Mamego AL86 Yang kalian lihat Di Video Tauge Yang bikin Viralnya Si Pak Suciasan ini Dulu tahun 90an Dia pernah bikin video Plus P Plus C Apa ya Ya itulah Bisa dicari Pokoknya Dia ngedrift Di gunung Jepang Secara ilegal Padahal di videoin Pakai mobil ini Mobil yang sama Dan gaya-gaya itu Beliau kayak mulai Dikenal secara global juga Karena videonya Mencapai luar negeri Dan Beliau kehilangan Izin mengemudi Bukan izin License balapnya Karena melakukan hal tersebut Di jalanan publik Tanpa izin Memang bandit Bapak Sucia ini Kita bisa lihat Mobilnya langsung Di depan mata Langsung dari Jepang Nanti abis IMX pulang Jadi yang buat nonton Mungkin hanya bisa menikmati Video-video ini Tapi ya ini keren banget IMX itu memang Boleh dibilang cukup top lah Dalam hal seperti ini Nah ini dia Dengan magic editing Yang tadi shortnya Ada mobil Lagi terkerudungin Sekarang sudah terbuka Ini yang tadi Dikerudungin Honda S2000 Top fuel Wah top fuel yang legend Ditumbah Iya tapi ini bukan Mobil yang sama Ini merupakan Tribute Jadi pakai body kit Vortex yang asli Mengikuti Mobilnya si top fuel itu Buatannya engine plus Dan wow Tuh kan Top fuel type RR Mobil time attack Yang cukup legend Di Jepang ini BTW Ini mobil yang sananya Akan Shakedownnya itu Di Mandalika Kita penasaran nih Apakah jajan bisa Memecahkan rekor Ini lagi Lap timenya Mandalika Sekarang lap timenya itu Dipegang siapa ya Radikal kalau gak saya Mungkin Agak sulit kali ya Karena radikal kan Udah ringan Mita engine Tapi ini keren banget Ini salah satu Build yang Mengesankan ya Bahkan mbak Tadi dia pangling Tadi dikira mbak Type RR ini Sudah dibeli sama engine plus Ternyata bukan BTW kalau yang tertarik Ini ada baju-bajunya Tuh di belakang Cuma kayaknya Begitu menonton Harusnya sih bisa pesen Online ya Bisa beli bajunya Ada Ini RWB yang kemarin nih Beruntung banget nih Katanya dulu dijual di RWB Pas buildnya doang Ini Keren Wah ini di good fix Ada E36 Sebenarnya project bareng Antara good fix dan Galaxy drift Jadi tantangannya Untuk bikin mobil Drifting Dari Eropa kan Biasanya jadi itu Mainnya Jepang Juga Ini nih Rencananya ini Mau di drift Sama bossnya good fix Gile bapak Salut kita Ini Liverynya di BTW Dipilih dari kompetisi Jadi ada yang Eh kompetisi Siapa yang bisa bikin livery Yang nanti cakep Fixer bag dipakai Dan ini E36 nya tuh kayak Jepang banget ya Jepang 2000an awal Dewan GP dia Emh Ji idc Jepang 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 Jepang